Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Ortodoks Literacy TV. Berikut adalah sinaksarion Nabi Suci Elisa, yang diperingati oleh Gereja Ortodoks pada hari ini, tanggal 27 Juni 2024, menurut kalender sipil, tanggal 14 Juni, menurut kalender gereja. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menonton! Nabi Suci Elisa hidup 900 tahun sebelum kelahiran Kristus. Ia adalah penduduk asli desa Abelmaum, dekat Yordania. Ketika Allah berkehendak untuk membawa Nabi Elia yang sudah tua kepadanya, dia menyatakan kepada Nabi Elia bahwa dia telah menunjuk Elisa, putra syafat dari suku Ruben, sebagai penerusnya dalam pelayanan ke Nabian. Ketika tiba waktunya bagi Nabi Elia yang kudus untuk diangkat ke surga, ia berkata kepada Elisa, Katakanlah apakah yang harusku perbuat bagimu, sebelum aku diambil daripadamu. Dengan berani, Elisa meminta dua kali lipat dari kasih karunia Allah kepada Nabi Elia. Roh yang ada padamu, biarlah itu ada padaku dua kali lipat. Engkau meminta yang sulit, jika engkau melihat bahwa aku diambil daripadamu, maka itu akan terjadi bagimu, tetapi jika tidak, itu tidak akan terjadi. Jawab Nabi Elia. Ketika mereka berjalan di sepanjang jalan dan bercakap-cakap, muncullah sebuah kereta berapi dan kuda-kuda yang berapi-api dan memisahkan mereka berdua. Elisa berseru. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dengan mengambil jubah gurunya yang jatuh dari langit, Elisa menerima kuasa dan karunia dua kali lipat dari kenabian Elia. Dia menghabiskan lebih dari 65 tahun dalam pelayanan kenabian, dengan kekuatan yang lebih besar dari Elia, di bawah enam raja Israel, dari Ahab hingga Yoas. Selama hidup ia tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya. Siraf 4, ayat 12 dan 13 Nabi yang kudus ini melakukan banyak mukjizat. Dia membelah air sungai Yordan setelah memukulnya dengan jubah Nabi Elia, seperti Musa yang pernah membelah laut merah. Melalui doanya, dia membuat mata air Yeriko berlimpah dan layak diminum. Dia menyelamatkan pasukan raja-raja Israel dan Yehuda yang berada di padang gurun yang gersang. Dia membebaskan seorang janda miskin dari kematian akibat kelaparan, dengan memperbanyak minyak secara ajaib di dalam sebuah bejana. Wanita Shunam yang menunjukkan keramahan kepada Nabi, diberkati dengan kelahiran seorang anak laki-laki, dan ketika anak tersebut meninggal, ia dihidupkan kembali oleh dua sang Nabi. Komandan militer suriah, Nama'an, disembuhkan dari penyakit kusta, namun pelayan Nabi, Gehazi, menderita karena tidak mematuhi perkataan sang Nabi dan secara diamdia mengambil uang dari namaan. Elisa menubuatkan kepada Raja Israel, Yoas, kemenangan atas musuh-musuhnya, dan dengan kuasa doanya melakukan banyak mukjizat lainnya, dua raja-raja tiga belas, ayat enam belas sampai dengan delapan belas. Nabi Elisa yang kudus meninggal pada usia tua di Samaria. Semasa hidupnya ia mengadakan mukjizat-mukjizat, dan jenazahnya pun masih bernubuat. Sirak 48, ayat tiga belas. Nabi Elisa, sama seperti gurunya Nabi Elia, tidak meninggalkan kitab, karena kotbah kenabian mereka hanya melalui lisan. Yesus, putra Sirak, menuliskan pujian-pujian kepada kedua Nabi besar itu. Sirak 48, ayat satu sampai dengan lima belas. Demikianlah video kami mengenai sinaksaryon Nabi Suci Elisa. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silakan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya. Terima kasih Tuhan memberkati.